Pembukaan kita awali dengan doa agar kegiatan pagi hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridha Allah SWT Dengan bersama-sama membacakan Al-Fatihah Al-Hadiniya Wa Kuliniyah Din Solehah Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin S.A.W. Al-Fatihah Cara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama yang akan disampaikan langsung kepada Bapak Muhammad Harim Ketua RW 07 Jengkaring Barat Selaku Tuhan Rumah, waktu dan tempat kami persilahkan 07 Jengkaring Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wah semangat tuh Udah makan setekek kan? Ya Salam sejahtera buat kita semua Yang terhormat Yang terhormat Bapak Inggar Yesua Wakil Kedua IPRD Alhamdulillah Mereka menyebabkan hadir Di tempat kita Yang saya hormati Bapak RT dari RT 1 sampai RT 14 Yang saya hormati Toko Agama Beliau adalah Bukan saya baru kenal beliau Dari semenjak saya dinas Alhamdulillah sekarang kita bisa bergabung Bapak ya Ya Tolong Beliau adalah satu-satunya Anggota Dewa yang suka turun ke bawah melihat warga masyarakat Ya Banyak saya sudah anak saya yang jadi anggota DPR ini Yang ada di Cekareng Ya Wapapun di Kalibras Mungkin Bu RT 4 Benar Datang disini gak? Ya kan Namanya Cincang Kalau dia mau temu saya Kan Cincang Ya Tapi gak pernah datang disini Alhamdulillah Bapak selalu hadir Di Masyarakat Baik pun DRW 7 DRW 12 Semua DRW-RW Bapak kunjungi Kenapa? Mereka tahu betul Mereka mengembang Jabatan amanah masyarakat Wakil kita Ya Yang kita pilih Yang seperti ini Yang kita harus pilih Ya kan Bukan hanya Memotok Kalau bahasa ketahui Memotok ya Nah makanya kita Harus pandai-pandai Saya yakin kepercaya Rakyat RW 07 Sudah pinter-pinter semua Ya Kita jangan salah Melirik Ya Kalau kita salah lirik Mata kita pecek Nanti Ya Banyak Suara seperti Manis Tapi kita Jangan terbuat Dengan manis itu Sekarang buktinya Kita Di masyarakat Ada gak kepedulian Pimpinan-pimpinan Yang mewakili Rakyat kita Ya Jadi Bapak saya Terharu Sebenarnya Bapak Kalau gak salah Bapak sudah datang Teri tujuh Tiga kali Ya Pertama Kita cek padat Tapi walaupun Belum tersemasi Nanti Pasti Yakin Saya Bapak bisa Perjuangan Kedua Waktu semesta Ya Dan ketiga Ini Mudah-mudahan Seterusnya Bapak bisa Perkunjung Bapak kami Ya Ya Nanti Kita Ini Punya 14 RT Ya Punya 14 RT Alhamdulillah Dari kami Sois Dengan Pak RW Nya Pak RT Nya Haru Kerjasama Ya Seperti Ini Kediatan Ini Semuanya Para Staf Staf RW Yang Melakukan Ya Bukan Kita Jauh-jauh Jadi Gampang Pak Jadi Saya Mohon Ke Bapak Ingat Surah Kedepan Bisa Berbuat Buat Kita Semua Yang Lebih Baik Ya Jangan Kita Terbuang Dengan Janji Janji Manis Ya Kita Harus Tahu Betul Yang Memahatnya Kita Kita Bukan Hanya Omongan Manis Tapi Bukti Gijanya Itu Yang Dibutuhkan Ya Alhamdulillah Bapak Mungkin Ada Nanti Sedikit Ya Mungkin Ibu Bapak Ada Sembako Dari Beliau Ya Pak RT Sudah Membagikan Kupon Pak Ya Nanti Kita Bake Kupon Baga Terima Yang Mungkin Besok Pak RT Mungkin Kita Sembako Lebih 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 Banyak Ya Ya Selanjutnya Yang Akan Disampaikan Kepada Yang Terhormat Bapak Inger Joshua Wakil Ketua Komisi ADPRD DKI Jakarta Waktu Waktu Dan Tempat Kami Persiakan Beri tepuk tangan Untuk Bapak Inger Joshua Terima Kasih Kepada Saudara Topik Selaku Pembawa Acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Untuk Kita Semuanya Pertama Tama Saya Ucapkan Mina Aydin Balfa Aydin Mohon Maaf Lahir Batin Ini Masih Bulan Sawa Mudah Mudahan Apa Yang Kita Lakukan Pada Masa Lampau Yang Baik Kita Lanjutkan Yang Kurang Baik Kita Perbaiki Bersama Sama Karena Sebaik Baiknya Manusia Apabila Manusia Tersebut Bermanfaat Buat Orang Lain Salah Apa Betul Bu Ya Kalau Betul Kita Lakukan 07 Bapak Mohamad Arif Terima kasih Pak Mohamad Arif Sudah Memberikan Tempat Kepada Kami Untuk Bertatap Muka Kalau Terlalu Nanti Kita Berdialog Sedikit Langkah Pertemuan Pada Pagi Hari Ini Juga Prakat RW Yang Hadir Yang Saya Sebutkan Satu Persatu Namun Saya Banggakan Para Ketua RT Dari 01 Sampai 14 Yang Saya Banggakan Juga Para Kader Dasawisma Ibu Ibu PKK Majelis Taklim Toko Masyarakat Memudah Karang Taruna Yang Hadir Yang Saya Banggakan Dan Saya Cintai Pertama Tama Marilah Kita Panjakan Puji Syukur Kadir Allah Subhanahu Tala Tuhan Yang Mahapuasa Pada Pagi Hari Ini Kita Diberikan Nikmat Sehat Nikmat Sehat Itu Mahal Harganya Kalau Kita Ada Di Rumah Sakit Napas Kita Tersenggal Harus Pakai Oksigen Berapa Duit Kalau Satu Jam Aja Kita Harus Bayar Seumur Kita Ini Kita Tidak Pernah Bayar Oksigen Tapi Jadi Itu Rahmat Dari Allah Subhanahu Tala Yang Harus Kita Syukuri Sehingga Kita Harus Bagaimana Memanfaatkan Hidup Kita Ini Untuk Berbagi Pada Kesempatan Hari Ini Saya Merasa Bangga Kepada Jajaran Penduduk Yang Dikelola Oleh Pak Arief Selaku Ketua RW 07 Yang Sudah Mengumpulkan Untuk Bertatap Buka Pada Hal Bihara Ini Nah Tentu Saja Saya Sebagai Anggota Dewan Ingin Selalu Berjumpa Dengan Masyarakat Buat Apa Saya Di Dewan Kalau Saya Tidak Pernah Jumpa Dengan Masyarakat Karena Ketika Saya Bertugas Di Dewan Maka Saya Harus Bisa Mendengarkan Aspirasi Masyarakat Karena Saya Wakil Rakyat Yang Wakili Ibu Bapak Sekalian Walaupun Kemarin Bernyowok Saya Tidak Bapak Tapi Saya Ingin Siapapun Juga Saya Harus Layan Nah Inilah Yang Saya Lakukan Kerja Kerja Karena Saya Ini Wakil Rakyat Yang Bapak Ibu Pilih Yang Dipilih Disodorkan Partai Tapi Saya Bukan Petugas Partai Saya Petugas Yang Memang Diusulkan Oleh Partai Tapi Kalau Diusulkan Oleh Partai Tidak Dipilih Oleh Rakyat Tidak Jadi Betul Masalah Jadi Yang pertama Ketika Saya Jadi Maka Saya Harus Mengabdi Kepada Masyarakat Yang Kedua Tentu Saja Anggota Dewan Itu Fungsinya Salah Satunya Fungsi Kontrol Dan Fungsi Budget Nah Ini Saya Mengamati Contohnya Masalah Partai Tadi Sudah Coba Anggarkan Untuk Tahun Ini Bisa Perjalan Perubahan Anggarannya Atau Awal Tahun Nah Ini Haral Ini Harus Kita Bisa Sikapi Apakah Saluran Penguruhan Dan sebagainya Masalah Kegiatan Pendidikan Sosial Ini tugas Saya Untuk Merekam Apa Yang Menjadi Kehendak Masyarakat Jadi Kalau Sebagai Anggota Dewan Gak Kenal Masyarakatnya Juga Bingung Saya Saya Bingung Jadi Dia Ada Di Sana Melakini Siapa Jadi Nanti Pada Tanggal 14 Februari 2024 Undang-Undang Mengatur Kita Undang-Undang Itu dibuat Untuk kita Tertib Ada Masa Waktunya Yaitu Lima Tahun Sekali Kita Mengadakan Pemilu Kalau Sudah Ditetapkan Terus Kemudian Mau Ditunda-tunda Ya Gak Bener Maka Kita Harus Tetap Melaksanakan Kecuali Ada Bencana Tapi Kalau Dalam Keadaan Tengan Maka Kita Harus Melakukan Tidak Ada Kata Lain Harus Melakukan Pemilihan Karena Itu Diatur Tunda-tunda Kemudian Yang Berikutnya Nah Kita Ini Memilihnya Dua Legislatif Dan Ekskutif Kalau Ekskutif Itu Yaitu Bapak Presiden Sekaligus Ini Pemimpin Negara Pak Jokowi Sudah Dua Periode Maka Harus Tidak Boleh Mencalonkan Lagi Undang-Undang Mengatur Demikian Nah Kita Kan Ingin Apa Perubahan Betul Apakah Ingin Perubahan Ke Mana Ke Arah Yang Lebih Baik Nah Kalau Kita Ingin Menggunakan Akal Sehat Kita Pikiran Kita Perasaan Kita Apa Yang Kita Lihat Dan Kita Dengar Nah Itu Keras Kita Selami Sehingga Ketika Kita Memilih Pemimpin Nasional Memang Benar-benar Pemimpin Yang Memang Ingin Bertanggung jawab Untuk Mesejahterakan Masyarakatnya Jangan Terciptakan Konflik Horizontal Antara kita Sesama Diadu Sehingga Akhirnya Mencari Keuntungan Supaya Kita Tidak Bisa Kontrol Yang Atas Ini Kejadian Seperti Ini Agar Jangan Sampai Kita Terprovokasi Terkait Hal Tersebut Kita Sekarang Sudah Ada Yang Beredar Satu Pak Prabowo Dua Pak Anies Tiga Pak Ganjar Kita Pilih Mana Yang terbaik Mana Berdasarkan Pengalaman Masing-masing Sudah Punya Pengalaman Pak Ganjar Di Jawa Tengah Bagaimana Ketika Pak Ganjar Memimpin Jawa Tengah Bagus Kita Cari Tahu Penting Kita Koordinasi Minimal Dengan Pak RT Toko Masyarakat Dan Kepada Pak RW Pak RW Ini Kan Sebagai Mantan Polisi Dan Pasti Tahu Seluk Beluk Latar Belakang Daripada Orang Orang Tersebut Yang Kedua Adalah Pak Proto Selama Ini Memang Ketua Partai Saya Saya Juga Kalau Saya Harus Bidih Pak Proto Tapi Kalau Ibu Ibu Gimana Bagaimana Tidak Artinya Saya Ingin Pak Proto Ketika Jadi Men Hantam Apakah Sudah Dia Melakukan Kerja-kerja Yang Baik Kita Cek Semuanya Korupsi Apa Enggak Jangan Cepet Eh Bansos Saya Di Korupsi Benar Masalah Bansos Yang Memang Buat Kepentingan Masyarakat Apalagi Masyarakat Sedang Mengalami Penderitaan Masalah Covid Hukumannya Hukuman Mati Benar Kenapa Ketika Orang Kesusahan Dimanfaatkan Untuk Memperkaya Diri Sendiri Amin Saya Punya Bagaimana Dia Berjuang Sebagai Tentara Bagaimana Dia Korbankan Dirinya Bagaimana Dia Berkentangan Dengan Mertuanya Apa Semuanya Kenapa Karena Cinta Sama Rakyat Begitu Juga Kaitan Ada Apa Sakit Kita Rukun Rukun Aja Yang Penting Kita Bahas Kedisiplinannya Perhatian Yang Pada Masyarakat Program Program Apa Yang Sudah Dijalan Sehingga Ketika Ketika Memilih Dengan Cerdas Maka Kita Insya Allah Kesejahteraan Rakyat Dan Bangsa Indonesia Akan Lebih Cepat Tungguhnya Karena Kita Juga Punya Pemilihan Harus Cerdas Harus Berani Berani Melawan Orang-orang Yang Tidak Genap Itu Pak Arief Supaya Pembangunannya Jalannya Cepat Jangan Oleh Dipengaruhi Oleh Oligarkis Lain Lagi Ceritanya Undang-Undang Dibuat Buat Keteningan Oligarkis Ya Salah Apa Bener Yang Saya Ngomong Ini Bapak Salah Apa Bener Pak Betul Jadi Betapa Pentingnya Pemilu Itu Saya Tidak Kampanya Bagaimana Kita Punya Pemimpin Yang Baik Dan Wakil Rakyat Yang Baik Nah Kalau Sudah Maka Kita Jangan Kait-kaitkan Antara Eksekutif Dengan Lagi Selanjut Karena Kita Diberikan Kesempatan Untuk Memilih Personalnya Maka Gunakanlah Dengan Baik Jangan Sampai Ketika Kita Menggunakan Tidak Baik Anggota Dewan Yang Ada Di DPR RI DPD Maupun DPRD Itu Tidak Menjalankan Fungsinya Dengan Baik Maka Ibu Bapak Hak Pilihnya Kedepan Akan Dicabut Dijadikan Pemilu Itu Pemilu Tertutup Akhirnya Ibu Bapak Tak Bisa Milih Cawang Calon Terkait Penyakit Personalnya Tapi Hanya Suruh Nyonglus Partai Nanti Partai Menentukan Siapa Yang Jadi Mau Gak Ibu Bapak Semuanya Begitu Mau Gak Gak Mau Kalau Tidak Mau Berarti Gunakanlah Waktu Gika Ini Masih Tinggal Kurang Lebih Sepuluh Bulan Ya Atau Kurang Pembangunan Kok Masyarakat Belum Juga Sejahtera Kok Utang Masih Banyak Saya Enggak Hox Ngomongnya Tapi Ibu Bapak Bisa Utang Banyak Nah Kita Kan Harus Saya Selalu Katakan Ternyata Order Informasi Tidak Lebih Baik Dan Pada Order Baru Betul 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 Jadi Kita Ingin Perubangan Sudah Dua Periode Kayak Kemarin Biru Udah Memimpin Dua Periode Karena Merah Memimpin Dua Periode Maka Kita Harus Cari Perubahan Supaya Ada Pembanding Siapa Perubangannya Tentu Saja Kalau Saya Pak Prabowo Karena Saya Gerinda Ketua Saya Pak Prabowo Dan Kenapa Saya Pilih Gerinda Saya Tiga Kali Pindah Partai Karena Saya Bukan Ketugas Partai Saya Wakil Rakyat Walaupun Artinya Ketika Saya Pindah Saya Harus Meninggalkan Bangku Kedudukan Saya Sebagai Wakil Ketua DPR Pada Saya Pesannya Cari Yang Terbaik Dari Yang Baik Yang Cari Yang Tidak Baik Akhirnya Kita Mandak Bahkan Setback Kebelakang Kita Harus Maju Kedepan Bersama Sama Kalau Saya Memang Cukup Tapi Kalau Saya Membantu Bagaimana Uang Saya Terbatas Paling Satu Dua Tiga Orang Atau Katakanlah Seratus Orang Sekarang Saya Terbatas Seratus 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 Orang Seratus Orang Tidak Cukup Kan Saya Bukan Di sini Aja Pak Arief Pak Arief Tidak Tau Jadi Saya Harus Didewan Supaya Saya Bisa Mengatur Jalannya Uang Ini Yang 85 Triliun Supaya Sampai Di tengah-tengah Masyarakat Untuk Apa Pertama Adalah Pendidikan Kesehatan Perekonomian UMKM Warung-Warung Bisa Jalan Semuanya Terus Membuat Pandai Orang Balai Latihan Kerja Ada Semuanya Nah Ini Anak-anak Muda Jangan Kampur Lapor Pencurahan Karena Dalai Layan Kita Sita Usah Saya Mereka Memberikan Kepada Yang Paling Paling Singenya Oh Sendiri Ya Bu Berjajak Salat Tuh Salam Allah Dari Sana Ya 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 Tuhan Rasul Allah Salat Tuh Allah Salam Allah Ala Tuhan Rasul Allah Di sini Dengan Ada Kediatan Bapak Inggr Sebagai Wakil Di PRD Saya Ucap Terima kasih Inilah Harapan Masyarakat Yang Untuk Pimpinan Kita Yang Ada Di Anggota Dewan Yang Di Katol Yang 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 Di Senayan Baru Beliau Yang Hadir Temuin Saya Saya Jadi RW Sudah 6 Berode Lebih Ya 7 Berode Salah Ya Mungkin Pak RT Pak RW Papa Ibu Ibu Baru Kali Ini Saya Mendapat Bantuan Tadi Ada Ambok Ibu Ibu RT Mau Gak Terima Tidak Tidak Sebuah Tidak 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 Erwin Ambok Itu Pak Mur R3 Ya Kalau Pak Erwin Sudah Mambut Dan Bersyukur Ya Saya Kira Anggapan Saya Ya Saya Maksud Tidak Berapa Sering-sering Ke R7 Ya Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak RW Terima kasih Terima kasih